Kalau secara head-to-head gimana, Nos? Kalau head-to-head kebetulan memang tidak terlalu sering ya kita bertemu dengan Irak. Tapi mudah-mudahan kita di level kelompok usia ini bisa lebih bagus daripada di senior. Senior kan kemarin kita kalah ya. Dua di kualifikasi Piala Dunia kalah kelak, 1-5 di pertemuan pertama. Tapi mudah-mudahan di kelompok usia ini kita bisa lebih bagus penampilannya. Nah ini kan juga kita tahu Rizky Rido tidak bisa main dan hampir saja Habner AFC ternyata tidak benar itu Habner masih bisa main. Nah ini bagaimana kehilangan Rizky Rido? Apakah bisa ditambah oleh Komang atau mungkin ada alternatif pemain lain? Ya kelihatannya sih Komang ya yang akan dimainkan untuk menggantikan Rizky Rido. Tapi memang absennya Rido ini sangat krusial sih kalau menurut saya. Karena Irak ini tim yang cukup berbahaya dalam operan-operan daerah, operan-operan terobosan ya. Kita lihat bagaimana ketika mereka mengalahkan Arab Saudi di fase grup, kemudian waktu mendapatkan penalti menghadapi Vietnam di perempat final itu cara bikin golnya seperti itu. Mereka bisa dapat penalti dengan cara umpan-umpan terobosan seperti itu. Dan umpan terobosan ini cuma bisa ditangkal kalau misalnya pertahanan kita komunikasinya bagus gitu. Dan antisipasinya bagus. Mudah-mudahan Komang sebagus Rido nanti ya penampilannya. Karena ya selama ini kan Rido lebih sering bekerjasama dengan Hurtner dan juga Ferrari gitu ya. Artinya mudah-mudahan komunikasi dan saling pengertian, antisipasi para pemain ini tetap terjaga seperti di pertandingan-pertandingan sebelumnya. Terima kasih telah menonton!